Selamat pagi sahabat pade, jumpa lagi dalam channel pade, mari menanam Pagi ini pade akan memberikan satu tutorial Gimana caranya merawat sansifera yang sudah tumbuh begitu besar Nanti kita akan memberikan sentuhan perawatan pemotongan dahan yang sudah rusak Yang sudah mati, kita pilihin, kita buangin Kemudian dan membentuk daun agar mengkilat sehingga tampak cantik Ikuti tutorial selengkapnya Selanjutnya kita akan melihat batang-batang mana yang harus kita buang Nah seperti ini, kita buangin, tidak apa-apa kita kurangi Agar mendapatkan hasil yang buangin, yang jelek-jelek Oke kita lihat lagi yang lain Nah seperti ini, ini kan sudah tua nih, tidak apa-apa kita buangin Agar mendapatkan performa yang baik ya, yang sempurna Oke ini yang kering, kita harus buangin Kita bersihin Kita bersihin Oke ini, tidak masalah Bagus, dia tumbuh subur Ini ada daun-daun yang lebih muda, ini yang lebih muda, ini yang sudah duluan ya Nanti kita coba kasih sentuhan, perawatan Agar, ini kayak gini, nanti dia akan hilang Kita bersihkan Dengan 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 Susu ya Nah, disini pada akan menunjukkan bahwa Susu bisa membuat Tanaman menjadi bersih Kita campur dengan air Kita ambil susunya ya Kita ambil susunya, kita minta sedikit susunya Oke Seperti ini Ini susu Nah, susu ini akan kita Lapkan pada Daun-daun ini Sambil kita ngebersihin Seperti ini Tujuannya adalah Untuk menjadikan Daunnya ini Lebih lembab Dan Terbebas dari Kotoran ya Itu Itu sebenarnya Kenapa susu? Karena susu ada unsur Lemaknya ya Nah, seperti ini Nah, itu sudah Semua daun kita Bersihkan Semua Tanpa kecuali Semua Dan dia sudah Beranak-pinak disini Banyak sekali ya Dalam satu pot Sudah Banyak sekali Anakannya Pak D sengaja tidak Tidak pisahkan Karena memang Belum perlu ya Kita pisahkan Kalau memang Sudah sangat padat ya Dan ini juga Kita pajang di Tempat yang Apa namanya Tempat yang kedua ya Jadi dia akan awet sekali Awet Tidak Tidak gampang Layu Perawatannya Cukup Menyiram Seperlunya saja Untuk mendapatkan Pertumbuhan yang Ya Stabil ya Semua ketahuan Pak D Pak D Baca dari Literatur-liter Dari Media online Media di buku Bahwa Sansipiranya adalah Satu tanaman Yang berfungsi Untuk menyerap racun Kalau Kita taruh Dia di Dalam ruang Jadi dia akan Menyerap racun-racun Yang Ada dalam ruang itu Sehingga Udara dalam ruang itu Menjadi Lebih segar Lebih segar Lebih bersih Karena Material-material Yang Tidak berguna Untuk kita Dia sudah serap Duluan oleh Daun-daun ini Terus bersihin semuanya Ini Daunnya sudah panjang Sekali ya Dan bagus Dipikir ini Daunnya sehat Sehat sekali Hati-hati Perawatan ini Memang Setiap saat Harus kita lakukan ya Jangan bosan Jangan ragu Untuk melakukan sesuatu Untuk Keindahan rumah kita Kalau rumah kita Sudah indah Siapa yang akan Betah tinggal di rumah Pasti akan betah Kita tinggal di rumah Dengan tanaman yang banyak Dengan Udara yang segar Pasti kita akan betah di rumah Akan mengurungkan diri Untuk pergi Keluar rumah Mencari alasan Untuk Ber Berwisata ya Berwisata Boleh berwisata Cuman Jangan terlalu sering Ada orang bilang Rumahmu adalah Istanamu Istana kecil Yang penting indah Ayo Semua orang akan Mengejar hal-hal Seperti itu ya Apalagi saat ini Pandemi Banyak Orang Akan Disarankan Untuk Stay at home Bekerja dari rumah Bayangin Itu kebiasaan yang Langka sekali Belum pernah Dibayangin sebelumnya Bahwa Kita akan bekerja dari rumah Susah loh Bekerja dari rumah Sistem kadang-kadang Ini Ngadat Wifi ngadat Belum lagi Harus berbagi Lain sama Anak-anak Di rumah Sulit loh Tapi Tetap dilakonin Tetap disarankan Bagaimana Sedapat mungkin Kita bekerja dari rumah Untuk Kelangsungan dari Bisnis company kita Keperusahaan kita Terus Kita harus Bekerja dari rumah Sedapat mungkin Maksimalkan Fasilitas yang kita punya Dan Men-support dari Aktifitas-aktifitas Perusahaan yang Diberikan ke kita Disamping itu Kita ada Kesempatan Bagaimana Kita Merawat Tumah kita sendiri Dengan seperti ini Manfaatkan Tanaman Hias kita Agar Maksimal Tumbuhnya Jangan kita Beranggapan Kita bisa beli Tapi Merawatnya bagaimana Merawatnya Jauh lebih Lebih menyenangkan Beli Boleh Kita punya duit Sekali beli Udah Langsung bisa Kita bawa pulang Tapi setelah di rumah Kalau kita bisa Merawatnya Pasti lebih Menyenangkan Lebih sempurna Value agentnya Lebih tinggi Dari Sekedar Kita membeli Terus kita Pajang Di sudut rumah kita Semuanya Menjadikan Lebih Menarik Nah Hal-hal Seperti ini Pak D sering Lakukan terhadap Tanam-tanam Hias yang Pak D punya Aglonema Bonsai kelapa Tansifera Banyak Teh-tehan Yang ada di Di keliling Pagar Pak D Rumah Pak D Selalu Pak D rawat Terus ada juga Bunga-bunga Buenfil Adenium Banyak Jadi Semua Tanaman itu Sebenarnya menarik Tidak usah Dilihat dari Mahal Tidaknya Jangan mengejar Tanaman dari Sensasi Booming Jangan Tadi udah pernah Mendapatkan Pengalaman seperti itu Tidak akan Memuaskan Terus saat akan Membuat kita kecewa Begitu Dengan Apa namanya Pernah itu Adenium Bongol Orang ngejar Bongol semua Setelah lama-lama Bongol Tidak terbentuk Uang sudah habis keluar Artinya Tidak harus Mengikuti Booming Ikutilah Apa yang Kalian Suka Atau Apa yang Kalian sudah Punyai Di rumah Tuh Baru Mantap itu Kalau Pak D bilang Apa yang kita punya Di rumah Nikmati Semaksimal mungkin Dan Pelihara Sebaik mungkin Bila perlu Kalau memang Lebih Bagi temennya Pasti akan Mendapatkan Say thank you Yang Menyenangkan Itu kalau Pak D Berbagi Jauh lebih Penting Ketimbang Kita nikmati Sendiri Kalau kita punya Lebih Satu dua koleksi Kasih Tinggal yang Koleksi terbaik Taruh di rumah Itu kalau Pak D Nah demikian Ini sudah rapi Nanti medianya Pak D tinggal Tambahin sedikit Kita Taruh Dalam Satu Satu tempat Nanti Jadi pot Pemajangannya Pak D sudah Ya bersihkan Kemarin Tinggal Nanti kita Taruh di sini Kita lihat Apa namanya Kalau media sih Sudah cukup Tinggal tambahin Dikit nanti Yang Di atasnya Yang bernutrisi Baik ya Tetap kita harus Penyiraman Tetap harus kita Lakukan Setiap saat Agar Mendapatkan Pertumbuhan Yang stabil Karena ini Tanaman Taruh di dalam Ruang Jadi sedikit Banyak Dia harus Apa namanya Kelembabannya Harus dijaga Gitu Malam dari Pak D ya Jadi semoga Menginspirasi Sahabat-sahabat Pak D Di luar sana Mari kita menanam Yuk Menanam Apa saja Setelah itu Ayo dirawat Jangan bisa menanam Tidak bisa merawat Percuma Gitu Itu tip dari Pak D Semoga menginspirasi Kalau ada saran Pesan Silahkan di kolom chat Di channel Pak D Semoga channel Pak D Bisa berkembang Menginspirasi teman-teman semua Di luar sana Untuk berkarya Lebih baik lagi Depannya Akhir kata Pak D ucapkan Semoga kalian Selalu diberikan Kesehatan Dan kesuksesan Di tahun 2021 Demikianlah sahabat Pak D Ini adalah Performen Terakhir yang kita Dapat ya Untuk Satu Rumpun Tanaman Sansifera Dimana Sansifera Berguna sekali Untuk menyerap racun Yang ada di Lingkungan kita Demikian Tutorial dari Pak D Semoga menginspirasi Teman-teman Pak D Di luar sana Untuk berkarya Menanam pohon Yang kita Punya Dan kita rawat Sebaik-baiknya Kalau ada saran Silahkan di kolom chat Di channel Pak D Semoga Apapun yang kita inginkan Kita akan bisa Laksanakan dengan Sebaik-baiknya Terima kasih Sudah menonton Channel Pak D Semoga Kalian diberi Kesehatan Dan kesuksesan Di tahun 2021 Terima kasih Sampai jumpa Di kreasi Pak D Yang lain Sampai jumpa